Benar ada, dari orang terdekat, dan dari para dukun, seakan-akan mengobati padahal melecehkan. Saya belum menemukan, baru menemukan yang eksis. Jin-jin eksis tadi. Dajalnya belum, tapi bisa aja suatu ketika itu muncul. Itu Mbak Rida itu mencoba memaafkan, walaupun sulit. Walaupun sulit sebenarnya. Jadi mencoba memaafkan. Itu kan memori, mas. Kalau memanya, mohon maaf nih, seseorang dilecehkan itu kan gak bisa hilang. Seumpama ya. Kan gak bisa hilang, itu tetap ada aja di sini. Dan tahu orangnya, kan gak bisa hilang. Nah, tapi Mbak Rida itu mencoba belajar tauhid. Mencoba mengikuti perintah Allah dengan memaafkan mereka yang melecehkanlah yang ini. Tapi hatinya kan sudah sedih. Jadi sekian tahun, sekian tahun itu merasa sedih. Kemudian atas izin Allah mengenal saya itu kan, belajar untuk menyesuaikan karena ingin, tidak ingin salah sebenarnya. Atas izin Allah, memang yang terjadi bukan Mbak Rida itu seperti orang normal. Tetapi atas izin Allah, para jin yang ada di tubuhnya ini mencoba menguasai. Walaupun cara menguasainya hanya lewat bicara. Sekarang saya tanya, kamu mau keluar? Saya bantu. Saya mau keluar, saya tahu anak ini baik. Wujud. Kamu apa aslinya? Gue punti. Punti. Sekarang kamu diam dulu coba. Saya mau nanya sama Mbak Rida. Biarin Mbak Rida cerita ya. Kamu kan udah tahu, biarin Mbak Rida cerita deh. Ini kan bukan saya yang orang awam yang melihat tetap membaca. Tapi beliau Pak Ustadz yang tadi menyebutkan ada satu kata. Mungkin pelecehat. Ya kalau Bapak gak melihat sesuatu, gak mungkin Bapak sebutkan secara lantang. Kalau sesi gak bisa lihat. Kan Bapak menganalisa seperti itu. Benar ada. Dari orang terdekat dan dari para dukun. Seakan-akan mengobati padahal melecehkan gitu. Jadi sudah di biar ngikut aja. Pertama kamu alasannya ke dukun, mau ngapain? Semenjak SMP mulai mengalami kejadian goib, tenggelam di sungai belakang rumah. Terus ditolong sama warga, disuruh pijet tuh sama dukun. Nah dukunnya itu ternyata dukun. Dukun XXX. Nah sekarang yang tadi nantang Bapak masuk ke dalam. Manggil dirinya Dajjal tuh. Bapak, keluar itu. Yuk langsung. Gue. Gue benci sama anak ini. Kenapa selalu menyampaikan tausiannya? Danu. Danu musuh gue. Kalian semua musuh gue. Akhir zaman gue bakal beraksi. Eh sini, sini. Jangan kemana-mana. Eh Dajjal gak ngerti kami. Sini, sini. Sini. Kau kok ngomong apa sama Bapak? Ngomong apa? Jangan lah. Jangan gitu. Biar bangsa aku ini biar berkembang. Jujurnya sampai kiamat. Kamu jangan ikut campur, Danu. Sekarang saya mau nanya. Tadi kan anak ini bilang, Jangan, jangan panggil Danu itu dukun. Kalau Dajjal, kamu panggil Bapak apa? Danu. Kamu tahu usiamu berapa? Ya aku gak mau jawab. Ngapain jawab kamu? Kamu tahu usiamu apa? Kamu terbuat dari apa tahu? Api lah. Gue akan menggoda semua manusia. Yaudah, gini. Kamu kan nantang Bapak. Oh iya dong. Dari tadi saya banyak mencoba mengamati apa aja yang istilahnya makhluk yang ada di tubuhnya ini. Karena saya yakin pasti Mbak Rida saat saya mau tanya semua jin yang ada di tubuhnya Mbak Rida, tenang nanti nunggu doa saya. Biar Mbak Rida bicara sama saya. Ya pemirsa, saatnya kita mulai ekspresi. Mbak Rida. Bisa dengar saya? Bisa. Mbak Rida ingin sembuh? Bila tidak alamak. Mbak Rida harus belajar untuk mengurangi bicara yang kelewatan. Oke? Yap. Aminkan doa saya. Penonton di rumah boleh ikut mengaminkan doa saya jika persoalan masalahnya mirip seperti Mbak Rida. Oh, itu di layak. Saya ingin mengatakan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ash'adu'ala illaha illallah wa ash'adu'anna muhammada rasulullah Allahumma suli'ala muhammad wa ala li muhammad kama soleh ta'ala ibrahim wa ala li ibrahim wa barikala muhammad wa ala li muhammad kama barok ta'ala ibrahim wa ala li ibrahim Inna ka amidu majid Ya Allah Iyaka na'budu wa'iyaka nasta'in Ya Allah telah datang kepadaku di hadapanku Saudaraku yang bernama Mbak Rida Ya Allah Memohon kepadamu agar sakit yang diderita bertahun-tahun Ya Allah Kurang lebih 20 tahunan dimohonkan kepadamu agar engkau berkenan memberikan kesembuhan Ya Allah Amin Ya Allah jika sakitnya Mbak Rida yaitu kesurupan dalam banyak sekali jin yang memasuki tubuhnya Mbak Rida Banyak sekali ifrit yang mengunci dan juga anak buah dajjal yang menguasai jin dan ifrit yang ada di tubuhnya Mbak Rida Ya Allah Aku memohon kepadamu agar engkau berkenan memberikan kesembuhan Atas sakitnya Mbak Rida yang dijalani kurang lebih 20 tahunan saat ini Ya Allah Amin Ya Rabbil Alamin Ya Allah Aku memohon kepadamu Ya Allah Jika sakitnya Mbak Rida disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Rida Yaitu kejengkelan Emosional Marah Kaku hati Kaku fikirnya Mbak Rida Ya Allah Egoisnya Mbak Rida Suuzonnya Mbak Rida Marah dan emosional yang kuat sekali Ya Allah Dan juga Dimana rasa sedih yang kuat dari Mbak Rida Kecewa dengan hidupnya Ya Allah Dan mencoba mencoba menutupi dengan rasa bahagia yang sebenarnya itu dibuat-buat oleh Mbak Rida Karena ingin menutupi kesedihan yang dilalui yang dirasakan oleh Mbak Rida sejak kecilnya Aku mohon kepadamu ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Rida Ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Rida Ya Allah Amin Ya Rabbil Alamin Dan dari apa yang dilakukan Mbak Rida tersebut Dan dari apa yang dilakukan Mbak Rida tersebut Banyak sekali jin dan ifrit yang masuk menguasai Mbak Rida Menguasai fikirannya Mbak Rida Menguasai motoriknya Pendengarannya Matanya Memorinya Seluruh organ-organ yang ada di dalam kepalanya Mbak Rida Dan juga menguasai hati Jantung dan juga Dadanya Mbak Rida Ya Allah Aku mohon kepadamu ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Rida Ya Allah Lepaskan seluruh jin dan ifrit yang masuk melalui perbuatan-perbuatan tidak baik Mbak Rida Ampuni kesedihan yang berlarut-larut bertahun-tahun Ampuni emosionalnya Ampuni amarahnya Ya Allah Ampuni jika Mbak Rida di dalam menutupi kesedihannya dengan merasa senang Merasa bahagia sehingga disitulah banyak jin yang masuk dalam tubuhnya Mbak Rida Menguasai fikiran Menguasai motoriknya Menguasai pendengarannya Menguasai memorinya Ya Allah Dan aku memohon kepadamu Jika Mbak Rida memang sejak kecilnya setelah terkena masalah tersebut Banyak sekali bicara yang kurang manfaat Banyak sekali bicara yang kurang manfaat Ya Allah Sehingga banyak sekali jin dan ifrit juga masuk ke dalam mulutnya Hingga pada hatinya Ya Allah Aku mohon kepadamu lepaskan jin dan ifrit yang ada pada mulutnya Terima kasih telah menonton!